Intro Oke kali ini kita akan melakukan review singkat pada mobile suit satu ini yaitu Gundam Grimoire Barrett versi Hydrate dari Bandai Nah ini kotaknya seperti ini Kemarin udah kita unboxing ya bisa dicek di video sebelumnya Nah jadinya seperti ini Nah kalau di gambarnya sih ya agak beda lah Ini belum aku lining cuma aku pasangin sticker dan semua aksesorisnya udah tak pasang Belum sih sebenernya aksesoris yang bawaan ya Nanti yang dijual terpisah juga aku pasang Aku beli ini satu set dengan aksesoris yang dijual terpisahnya Oke terus kita cek satu Nah desainnya sih menurutku agak unik ya Makanya aku beli seri ini dan juga full dia tampak Apa ya kita akan gemuk kayak versi Zaku tapi Lebih bulet Jadi ini kayak ala-ala panda gitu ya Panda beruang kali ya Keluar merah Makanya ini model-model kayak di Cina gitu lah Kalau yang di animenya ini Dipunyanya Romel ya Si Romel yang Hewan Gak tau apa itu Nah Bagian-bagiannya cukup fleksibel Jadi ini kalau buat pose-pose Kayaknya bakalan cukup menarik ya Kayak misalnya ini Apa Ketangan ya Ketangan ini lumayan fleksibel Diputer-puter juga masih oke Dan yang paling menarik adalah badannya Bisa diputer 360 derajat Baik bagian dada ke atas Perut maupun bagian bawahnya Jadi ini bagian belakangnya bisa diputer balik Menarik sebenarnya Garang ada gunanya misalnya gini Nah Ini kakinya versi lengkapnya Versi full armornya lah Bisa dibilang Nah kalau misalnya Defaultnya Dia ada sebenarnya Yang tanpa senjata disini Jadi polos aja ada Cuman aku ngikutin Buku petunjuknya Ya memang bagusnya Jadi sekalian kayak ginilah Gitu Jadi Ya udah sekalian gitu Nah Ini datang mennya Ada warna merah disini Kepalanya Bisa diganti kepala zaku Aku udah nyoba Nah ini Bisa diganti kepala zaku Cuman agak lucu sih Terus Gak bisa diputer kanan kiri Penuh Cuman ya Tengok kanan tengok kiri Terus dekalnya ini Udah aku pasang semua ya Disini 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 Sini 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 Dikit banget Ini cuma tambahan Sebenarnya sih gak ada Ya buat seru-seruan aja Nah Ini kenapa bentuknya Agak aneh depan ini Sebenarnya ini adalah pencapit Ya Ya Agak aneh ya Posisinya sebenarnya Agak aneh Sebenarnya Kayak Belhalang Jadi Apa namanya Ini buat capit Ini sama ini Nah ini Sumputin disini Jadi roda Nah Jadi kelihatan kayak ada roda gitu Back depan Maupun belakang Bawahnya gini Nah Kemudian Ada Backpacknya Nah Backpack ini bisa dilepas Dan bisa dibuka Yang salah satu hal yang menarik dari Grimoire Red Barret ini adalah Ada opsi Warna kepala Nah Yang disimpan di backpacknya ini Jadi Opsi warna kepalanya itu disimpan di bagian Backpacknya ini Jadi belum tentu fungsi Sebagai tas gitu Ada juga Simpan pisau di belakangnya ini Malas aku bukanya lagi Pasang aja Nah Kemudian Senjata bawaannya Ada berapa macem Misalnya ada pisau Merah Biru Dan juga Hijau Yang biru dan hijau Ada di dalam backpack Udah ada tempatnya juga Kalau yang merah Direkomendasikan Ditaruh di Belakang sini Jadi kayak Senjata Simpanan Nah Kalau disini aku Kampak ya Nah ini kalau ini pisau Oke Kayak gini detailnya Lumayan Bagian kaki sih Yang paling terlihat detail Sebenernya Cuman Ya Selera sih Sebenernya Cuman begitu dilihat Aku gak aneh dengan Ya ini kalau dibuka Mungkin ditutup aja sih Kalau buat pose-pose aja nanti Jadi Ini kalau buat pose-pose Lumayan seru nih Nah Senjata bawaannya Apa aja sih Selain pisau Kemudian ada senapan Nah Senapannya ini Ini Terdiri atas Tiga mungkin ya Satu Pistol Dua Pistol lagi Tiga Senapan harus panjang Jadi kesannya ini Kayak Apa ya Kayak Pembunuh Bayaran Gak Pembunuh bayaran Kalau di film-film action itu Ada Semacam Tokohnya Itu yang Bawa senjata banyak banget Di tasnya Kalau ada yang inget Apa Film-filmnya Equalizer Eh Equalizer Apakah senjata ya Apa sih Ya itulah Lupa Nah Senapan itu Terus senapan ini Ini bisa dipasang Dan kemudian Jadi satu lagi Jadi satu aja ya Biar Kaitan Nah Kemudian Ada beberapa Lobang-lobang Yang mungkin Disini Kelihatan Mencolok ya Fungsinya Buat apa sih Jadi Ini Punya Hesoris Yang dijual Secara Terpisah Dan kemarin Aku beli Sekaligus Yaitu Ini Tilt rotor pack Dari Bandai Harganya 100 ribu Kalau gak salah Kalau di Pas ada Bazar Bisa ini 80-85 Jadi lumayan terjangkau Ini nanti Bisa dipasang Di belasaknya Itu Itu Nah Ini yang udah jadi Fungsinya Sebenernya Disini Jadi ini Ada fungsinya Disini Aneh ya Jadi Ada Helikopternya Ada Helikopternya Di bagian Atas Balakang Nah Jadi Kelihatan Lambah gemuk Kalau ada Motornya Seru Kemudian Ada Pilihan tangannya Opsi tangannya Cuman ada Tiga Menggenggam Dua ini Satu lagi Apa namanya Jari-jari Nah ini Opsi tangannya Cuman ini Yang namanya juga High grade Jadi Jari-jari Nggak seperti Punyanya Master grade Yang lebih Detail Nah Wah Nggak kulitkan Imut lagi Ya Dia lebih Mengintimidasi Jadi Kalau pasangi Sampai Kayak gitu Ini dibuka Aja Kemudian Kemudian Selain Tiltrottle Ini juga Ada Gergaji Yang bisa Di Yang bisa Di Apa namanya Dilipat Kedalam Ini posisinya Di sini Dapat 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 Jadi Ini Dalam paket Menjualan The throttle Pack Tapi Kalau Pasang ini Dia kurang Ini Kurang apa Kurang Gahar Pasang ini Langsung Beda Jauh Makanya Aku Maren Beli Satu Set Sama Aksesoris Nanggu Kalau Beli Ini Cuman Gunplay Cuman Mobile Shoot Kalau Enggak Beli Sekalian Aksesoris Tambahannya Dan Yang Menarik Dia Masih Bisa Menopang Backpack Yang Cukup Besar Ini Jadi Cukup Seimbang Proporsi Kedepan Dan Ke Belakang Jadi Dibuat Bener Dari Perhitungan Kalau Dipasang Aksesoris Dia Enggak Perlu Pasangi Stand Base Jadi Bener Bener Kelihatan Dia Bisa Stand Berdiri Selain Itu Dalam Paket Penjualan Trader Pack Juga Ada Aksesoris Buat Senapannya Jadi Lengkap Senapan Dan Juga Untuk Badannya Nah Tambah Gede Keliatannya Satu Satu Lagi Ada Semacam Mencur Roket Ini Bisa Dipasang Di Bahu Sini Tepak Lebih Suka Dipasang Disini Seperti Default Disitu Jadi Kelihatan Lebih Wah Kita Buka Semua Senjatanya Kelihatan Full Banget Jadinya Dan Dia Jatuh Itu Yang Bikin Aku Suka Cuman Warnanya Sebenernya Kurang Suka Ini Ketan Banget Kayak Militer Tapi Yang Kayak Gini Kalau Gimana Menurut Teman Teman Ini Bagus Enggak Nah Gitu Aja Review Review Dari HG Grimoire Red Bandai Cakep Ya Ini Kalau Dibandingin Sama Zaku Mirip Sedikit Lebih Gede Oke Itu Aja Review Review Rekom Berit Buat Yang Suka Kaki High Grade Dan Suka Yang Moon Eye Suka Dengan Yang Agak Kurang Lazim Tapi Suka Dengan Gundam Yang Punya Part Yang Banyak Gatoh Juga Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Dan Banyak Error Ini Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Channel Ini Sampai Jumpa Di Video Berikut Terima Kasih Suki Suki Che talented selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati